tadi rencananya pengen nyemprot habis metikin sayuran karena di tanaman kacang itu banyak banget hama-hama apa ya apaku tuh loncat, gak tau aku namanya ya tapi unyatnya mendung suasanya, pagi-pagi udah mendung gini mangganya ada juga tereng lalapnya ya tereng lalapnya juga ada buahnya ya waktunya panen hai semua assalamualaikum pagi ini aku mau manen sayuran ya teman-teman kebetulan tadi aku dari kebun sebelah ya ini udah dapet sayurannya dari kebun sebelah ini ada cabai, ada tomat nah sekarang yang di kebun sini mau kita panen lagi ya ini bukan tomat buah ya ini tomat buat sambal kita pukul dan kita pukul kita pukul kita pukul kita pukul dimiliki kita pukul selamat menikmati 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 nah ini juga jeng hai hai hal ini juga juga terang lalapnya ya terang lalapnya juga ada buahnya ya nah untuk cabainya ini nggak tahu ya ini kayaknya jelek ya kalau udah warnanya ada kuning-kuning seperti ini jadi aku ketik dulu lah walaupun belum tua ya banyak ranjaunya ya kepalanya kena ranjau muru harusnya pakai gunting ya jadi lebih mudah karena tadi yang dibawa pisau udah mager mau balik ya jarak tanamannya itu terlalu deket ya waktu nanam itu jadinya terlalu rapat untuk pertumbuhannya mungkin gimana ya tapi ya yang penting tumbuh aja ya terlalu rapat ini sebenarnya ya dan untuk di bawahnya aku tanamin kencur gitu ya kencur kunyit jahe pohon kunyitnya dan untuk jahenya itu lebih sedikit ya yang banyakan kencur nah ini untuk manganya ya manganya udah dipotekin udah dirujak tinggal beberapa biji aja yang masih menggantung nah untuk tanaman ini ini kecipir ya nanti kalau dia udah buah itu bagus gitu ya ngerimbun ini karena nih udah aku bikinin rambatannya gitu ya ini buat rambatan kecipir nanti yang sebelah sini kemarin aku bikinin ya buat rambatannya nah selanjutnya aku mau nyemprot ya ini ya nyemprot hama karena di kacangnya ini banyak banget ini apa namanya ya kutu kutu hitam gitu ya yang ada di kacang nah di kembangnya itu banyak banget ya kutunya nah untuk buah kacangnya sendiri sebenarnya bagus ya panjang banget gitu ya gede-gede dan lebat cuman banyak banget hamanya seperti kutu loncat apa ya namanya itu kalau ibuku bilang itu ayang-ayang apa ya dia hitam nih di dahannya itu ya dia di dahan banyak banget ya nih yang di kacangnya itu nih ya teman-teman dia ngumpul nih seperti ini ya banyak banget ya banyak banget ya di dahannya jadi aku mau semprot dulu udah berkali-kali sebenarnya aku semprot tapi kagak mati tapi aku berusaha terus nah ini juga ya oke teman-teman sampai disini dulu videonya untuk yang belum subscribe subscribe dulu like dan komennya ya sampai jumpa di next video nah ini dia teman-teman hasil panen dari kebun sendiri ya yang barusan kita panen yang barusan dipanen nah lumayan ya buat 2-3 hari ini jadi untuk sayurannya kita nggak perlu beli dan ini kalau kita mau nyambel rempahnya juga lumayan ya ini buat 4 kali nyambel juga cukup untuk cabainya hanya cabai besar ya cabai-cabainya itu baru sedikit buahnya ya Alhamdulillah ada bayam kacang lalapan dan untuk lalapannya sendiri daun kemangi juga banyak banget ya cuman aku nggak ametik untuk daun kemanginya di sini en Tall 양eng dan juga tiba-tiba ya 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 kan Terima kasih.